Intro Baru setahun menjadi mu'alaf, Deddy Corbuzier ternyata sudah mempelajari Islam sejak lama. Banyak yang mengenal guru mantan pusolop itu adalah Gus Miftah. Namun sebelumnya ternyata ia belajar dari Aagim. Deddy Corbuzier mengingat pengalaman pertamanya datang ke kajian Aagim bahkan sebelum ia menikahi Kalina Oktarani. Menurut bapak satu anak ini, ia mengaku senang mendengarkan dakwah Aagim yang menyejukkan hati. Ini dirasakan sebelum Deddy Corbuzier memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Aagim menuturkan sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajibannya mengenalkan indahnya Islam kepada mereka yang tidak mengetahuinya. Namun, meski Aagim tidak secara sengaja meminta Deddy Corbuzier belajar Islam, pria yang dikenalnya itu pun kini telah menjadi mu'alaf. Seperti diketahui, Deddy Corbuzier resmi jadi mu'alaf pada 21 Juni 2019 di Masjid Al Menjaji, Sleman, Yogyakarta. Kisah itu dibongkar Aagim saat bertanya soal nostalgia pertemuannya dengan Deddy Corbuzier. Sembari tertawa, Deddy Corbuzier mengingat kembali bahwa ia sering mendatangi kajian ulama bernama lengkap Abdullah Gim Nastiar tersebut. Tidak hanya sekali, namun beberapa pertemuan kajian Aagim didatangi bapak satu anak ini. Deddy Corbuzier juga masih ingat betul cerita saat Aagim memberikan ruangan khusus untuknya kalau jemaah lain hendak menjalankan sholat. Bagi mantan suami Kalina Oktarani itu, Aagim sudah membuktikan bahwa Islam tidak membeda-bedakan manusia, sebab siapapun dia sudah pasti dirangkul. Aagim pun membenarkan, sebab Islam memang mengajarkan amalan untuk siapapun termasuk mereka yang non-muslim.